Kalau kita gentar dan kemudian mengurangi Nah berarti keikhlasan kita Nggak teruji dong Justru marah ujiannya ketika ada kayak begitu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya Rudi Cahyo Masih selalu di Kata Rudi Cahyo Spesial edisi Ramadan Kali ini kita akan membahas satu topik yang Ini sebenarnya topik favorit saya ya Selain ada dua sebenarnya topik favorit saya Yang pertama tentang kebaikan tak bersyarat Sebenarnya kemarin sempat disinggung topik itu Ketika kita berbuat baik kepada orang Maka kita tidak harus melekatkan itu pada manusianya Tapi lebih kepada tujuan yang jauh lebih tinggi Yaitu kepada Tuhan Nah tapi nanti coba akan saya bahas lagi Topik itu tapi lebih Lebih apa ya Lebih fokus memang Karena kemarin kan cuma disinggung aja ya Dengan topik yang berbeda sebenarnya Tapi disinggung Bagaimana kita berbuat baik ke orang Itu Ditautkan atau dilekatkan Kepada Tuhan Bukan kepada orang yang Kita kasih perbuatan baik Atau kita kasih perlakuan baik itu Nah tapi nanti kita akan coba khusus bahas tentang Berbuat baik tak bersyarat Nah itu menarik nanti Itu satu topik favorit saya Dan ada dua sebenarnya Dan topik favorit yang lain adalah Tentang ikhlas Itu topik favorit saya Nah hari ini kita akan bahas tentang ikhlas itu Saya punya ilustrasi Tentang Ikhlas ini ya Di Di tempat kami Bekerja di tempat saya Bekerja itu ada Budaya Membaca Al-Quran Ini berawal dari dulu Waktu jaman awal-awal Pandemi dulu Di tahun 2020-an Itu kan Kita We have a ya Kita bekerja Dari rumah Bekerja secara-cara jauh Dari rumah Dan kemudian Masuklah bulan Ramadan saat itu Dan ketika bulan Ramadan Ada yang menginisiasi Untuk kita Tadarusan Tapi secara online Bukan kumpul di Media daring Seperti Zoom Atau Jimit Terus kemudian kita mengaji bareng Tidak Tetapi kita Ada Program namanya One Week One Juice Jadi Setiap orang akan Punya tanggung jawab Satu juice untuk membaca Al-Quran Di satu minggu Jadi satu minggu itu harusnya Tamat satu Al-Quran Hatam satu Al-Quran Dan Ya meskipun ada telat-telatnya kadang Tapi Targetnya satu minggu kurang lebih Itu Bisa menamatkan atau menghatamkan Satu Al-Quran Jadi Jadi ada listnya Ada list namanya Kita kebagian Just berapa Dan seterusnya Kemudian disitu Ada Ya ibaratnya Secara tidak langsung ya Ada Budaya Pertamax Budaya Pertamax itu artinya Budaya Berupaya untuk Secepat-cepatnya Menamatkan ya Karena dengan begitu Nanti akan cepat Kalau kita Segera menyelesaikan Satu juice bagian kita Maka Akan cepat tamat Satu Al-Quran Nah tapi Seiring berjalan waktu Lebih seru lagi Karena kita tidak lagi Mentarget setiap orang Satu juice Tapi Siapapun yang sudah selesai Dan masih ada slot kosong Mungkin Belum ada yang mengisi Atau mungkin Personel dari anggota grup Itu Mulai Apa Ada kendala Atau ada Ada uzur Ada Halangan Yang tidak bisa Mengambil jatahnya Maka bisa diambil oleh Orang lain Ya Nah Keseruan ini Berlanjut Dengan Banyaknya Orang yang berupaya Untuk mengambil jatah Sebanyak-banyaknya Sehingga membaca Lebih banyak juice Yang ditamatkan Cuman Membaca Al-Quran model begini Ada godaannya Teman-teman Godaannya itu Ketika kita berlomba-lomba Untuk Memperbanyak Juice yang kita selesaikan Maka kan itu kan Kita harus menandai Setiap juice yang selesai Kita harus ngasih Tanda centang Nah nama kita ada disitu Setiap nama kita di centang Itu kan Kelihatan Kalau kita banyak baca Baca Al-Quran Dan Banyak menamatkan Juice Banyak Mengaji Menyelesaikan Banyak juice Dan itu Kodaannya adalah Ketika nama kita dipajang Dan ada tanda centangnya Itu adalah Teman-teman pasti tahu sendiri Itu Kita akan Digoda oleh Rasa Mungkin Ria Pamer Dan seterusnya Karena Itu tadi ada budaya Yang berlomba-lomba Untuk Sebanyak-banyaknya Nah tapi ternyata Bayangan kita akan Pamer itu sendiri Juga godaan 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 untuk apa Godaan untuk Keikhlasan Ini sama sebenarnya Kalau kita Coba Refleksikan kembali Ketika kita Tadarus misalnya Tadarus di Di masjid Atau di Musola Dan kemudian Menggunakan Pengeras suara Ya Mungkin Paling Paling Apa Moderat gitu ya Kita melakukan Penolakan Dengan cara Sudah Tidak pakai Pengeras suara Nanti saya Bisa menjadi Ria Atau menjadi Pamer Ya Tetapi ada juga Yang Ah udah Tidak masalah Pakai Pengeras suara Karena saya Tidak peduli Dengan itu Ada juga Yang begitu Ya Artinya apa Pengeras suara Nama yang Dicentang tadi Ketika menyelesaikan Jujus-jujus Itu adalah Godaan untuk Keikhlasan Ya Jadi kalau ada Godaan-godaan Seperti itu Memang Ada alternatif Alternatif Tindakan gitu ya Tapi paling tidak Ada dua tindakan Ekstrim yang Biasanya dilakukan Tindakan ekstrim Yang pertama Karena takut Ria Maka berhenti Melakukan kegiatan itu Jadi misalnya Waduh Aku Udah lah Aku gak ngaji Di Musola Aku gak ngaji Di rumah aja Ya Karena Nanti kalau di Senaria Jadi berhenti Melakukan kegiatan itu Bukan berhenti Mengaji memang ya Tapi berhenti Mengaji di Musola Atau di Masjid Sehingga Ya tidak Meramaikan masjid Akhirnya ya Tapi Ngaji sendiri Atau malah Bahkan Mungkin gak Mengaji Malah Karena gak ada Temannya Sendirian Nah Itu yang ekstrim Yang pertama Berhenti Mengaji Atau ekstrim Yang kedua Ya Tidak peduli Sudah pakai Pengeras suara Atau Enggak itu Bukan urusan Atau Namanya Dicentang Sudah gak Urusan Yang penting Saya tetap Mengaji Nah itu Dua kutub ekstrim Nah ini Kodaan-kodaan Ikhlas sebenarnya Justru Kodaan ikhlas Atau keikhlasan Kita diuji Itu justru Ketika ada Peluang-peluang Untuk membuat Kita itu Gentar Untuk berbuat baik Untuk beribadah Kayak misalnya Ada pengeras suara Aduh Ada pengeras suara Nanti aku jadi Pamer Jadi riak Ada Tadi itu Namanya Dicentang Sudah Gak usah diselesaikan Cepat-cepat Nanti aja Nunggu ada yang Nyentang Biarinlah Saya belakangan Udah gak usah Banyak-banyak Banyak ngajinya Misalnya Nah itu justru Kodaan Ikhlasnya Disitu Kita menghindari Riak Malah Akhirnya Orientasi Atau amal Perbuatan baik Kita Disandarkan Digantungkan Pada keberadaan Manusia Jadi Saya Mau mengaji Banyak Atau mengaji Sedikit itu Masih Merhatikan orang lain Masih Dipengaruhi Oleh orang lain Begitu juga Ketika ke Musola Atau ke masjid Pakai mic Udah Saya mending gak Mengaji saja Misalnya Itu kan karena Faktor orang Faktor manusia Nah disitu Godaan ikhlasnya Artinya apa Artinya Ketika kita Tidak mempan Dengan godaan itu Maka Sebenarnya Keikhlasan kita Keikhlasan kita teruji Itu Itu Ya Karena Urusan saya itu Bukan Dengan manusia Tapi dengan Allah Udah Saya tetap Berbuat baik Ada pengeras Tidak ada pengeras Saya tetap Akan tak terharus Misalnya begitu ya Ini Misalan Begitu juga tadi Ada nama di centang Atau enggak Saya akan tetap Terharus Nah Kalau memang Ternyata Dalam Aturan grup itu Harus menuliskan Nama dan Mencentangnya Kalau kita Dalam konteks Tadarusan online Tadi Atau memang Disitu Ya ada budaya Kalau memang Di apa Di masjid Atau di musola Itu ada budaya Harus menghidupkan Pengeras suara Ya sudah Orang yang Ya teruji Keikhlasannya Tetap Yang tertinggi itu Untuk amal perbuatan itu Atau ibadah itu Adalah Allah Untuk Allah Untuk Tuhan Ya untuk Tuhan Jadi Kalaupun nanti Ternyata ada Pengeras suara Ya mungkin Pikirannya Pengeras suara itu Adalah benda Atau Masih dalam Tataran makhluk Jadi Oh pengeras suara Itu cuma Tools Tools untuk apa Tools untuk semakin Mendekatkan Kepada Allah Kepada Tuhan Nah dalam hal ini Ketika kita ngomong Pengeras suara Toolsnya Pengeras suara Untuk apa Untuk membuat saya Lebih semangat lagi Mengaji Ya karena Allah Karena Tuhan Gitu ya Tools Misalnya tools tadi Grup whatsapp tadi Yang pakai nama Dan dicentang Membuat saya Lebih bersemangat lagi Mengaji Dan mengajinya untuk siapa Untuk Allah Jadi Yang tertinggi tetap itu Ada apapun Di tengahnya Benda apapun Itu cuma tools Cuma alat Jadi kalau ini Mempengaruhi Aktivitas kita Dalam melakukan ibadah Melakukan kebaikan Berarti kita Kita masih Menyandarkan Kekebendaan Kemakluk Ke orang Atau manusia Jadi bukan Menyandarkan Kepada Tuhan Nah kalau sudah Tuhan yang di tempat Yang tertinggi Maka apapun Yang berada Di antara ini Ya ibaratnya gini ya Kita ada di bawah ini Sebagai pelaku Pelaku yang melakukan Kebaikan Dan di atas ini Ada Tuhan Maka apapun Yang di tengah-tengah ini Cuma alat bantu Jadi enggak masalah Nanti ada orang Yang bilang begini Wah Ngaji dikasih mic Biar diketahuan Kalau pinter ngaji Kita diomongin Seperti itu Itu ujian ikhlas Ya Ya kita Harusnya Kalau kita teruji Keikhlasan kita Kita yang enggak Terpengaruhi itu Pakai atau tidak pakai Pengarah suara Bukan itu tujuannya Jadi kalau ada orang Yang ngomong kayak begitu Ibaratnya Dalam tanda kutip Nyinyir gitu ya Ngomong seperti itu Yaudah Dibiarin aja Ya kita enggak usah Meng-counter Enggak usah membencinya Karena memang urusan kita Bukan dengan manusianya Bukan dengan orang itu juga Yaitu dengan Tuhan Itu Keikhlasannya seperti itu Jadi Justru Kadang-kadang orang ya Ketika ada bayangan Seperti itu Di kepalanya Maupun secara real Ada orang yang mengatakan Wah Biar dipuji Biar di Biar di Anggap baik Nah Justru malah ketika Digitukan Takut keikhlasannya hilang Nah itu malah godaannya Wah Nanti aku enggak ikhlas Misalnya gini Kita ngasih sesuatu nih Kita coba perluas nih Perbuatan baiknya Kita ngasih sesuatu Bersodako Terus kemudian Ada yang komen Bersodako Biar Kelihatan kaya Biar kelihatan Apa Orang yang baik Orang yang Penuh kasih sayang Walas asih Nah kalau kita terpengaruh oleh itu Berarti urusan kita Masih ditataran Hanya dengan manusia Tapi kalau kita sudah Tidak terpengaruh Dan itu tidak Mengurangi Perbuatan baik kita Artinya Kita enggak ngurangi Memberi Ya tetap aja Memberi Ya udahlah Karena urusan kita Bukan dengan manusia itu Dengan orang itu Tapi dengan Tuhan Nah itu Jika sesuatu Benda Makhluk Manusia Orang Itu membuat kita Justru mengurangi Amal kita Maka Disitulah malah Keikhlasan kita Berkurang Nah keikhlasan tertingginya Kayak apa Keikhlasan tertinggi Apapun yang berada Di antara Tuhan Dan kita Di tengah-tengahnya Itu hanya Alat Ya Itu hanya proses Alat Metode Yang tujuan Akhirnya nanti Yaitu Karena Tuhan Karena Allah Nah itu Nah itu yang Yang perlu kita pahami Jadi enggak Enggak usah gentar Enggak usah Kemudian mengurangi Wah udah enggak usah ngaji Wah udah enggak usah sodako Malah mengurangi amalnya Mengurangi ibadahnya Hanya karena Makhluk Karena manusia Karena benda Kalau kita Gentar dan kemudian Mengurangi Nah berarti keikhlasan kita Enggak teruji dong Justru marah ujiannya Ketika ada Kayak begitu Di sekitar kita ada Benda-benda Manusia Orang yang Bisa jadi Memuji kita Bisa jadi Menghujat kita Bisa jadi sinis Kepada kita Ya itu Justru ujiannya Disitu Kalau kita enggak ada Ujian seperti itu Keikhlasan kita Biasa-biasa aja Kalau mau jadi keikhlasan yang tertinggi Levelnya naik Ya wajar Kalau di sekitar kita Ada yang seperti itu Jadi enggak usah Enggak usah di counter Enggak usah dibanta Enggak usah dimusuhi Enggak Itu justru Membantu kita Ya Ada komentar Ada nyinyiran Ada sinik Itu membantu kita Memasukkan dalam Ujian yang Dengan level yang lebih tinggi Justru itu Membuat kita Jadi punya kesempatan Untuk menaikkan level Keikhlasan kita Memang agak sulit Tapi ya Kita sama-sama belajar Termasuk saya sendiri Demikian Kata Rudi Jayo Edisi spesial Ramadan kali ini Sampai ketemu lagi Di Kata Rudi Jayo Yang akan datang Jangan lupa Beri dukungan terus Buat Rudi Jayo TV Dengan cara like Share ke teman-teman yang lain Dan jangan lupa Buat subscribe Sampai jumpa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa